Nah ini udah mendidih, kalau kurang pedas tinggal kita tambah bun cabai Assalamualaikum teman-teman, jadi hari ini kita bakalan masak mie intern mie pakai daun katuk-katuk Dan kita masaknya seperti biasa di panci listrik Nah ini dia sayurnya biar makannya setidaknya ada nutrisi sedikit ya Kita tambah sayuran-sayuran Kita boleh tambahkan cabai dan juga bawang Kalau misalnya mau pedas, kalau nggak mau pedas juga nggak apa-apa sih Pastinya mudah, simple dan sangat sederhana sekali Oh maaf ya, tadi kelupaan sempat nggak sempat rekam Ini ternyata nggak terekam tadi HP-nya Bahwasannya cabai dan bawang tadi udah ke blender Dan juga udah ditumis ke dalam panci listrik tadi Memang bener-bener nggak ke-record ya Jadi seperti ini bentuknya, udah merah kan ini pedas banget Apalagi cabainya di blender, jadi merata semua di kuahnya Kalau misalnya merasa kurang kuahnya, tinggal kita tambah sedikit lagi Nah ini tinggal kita tunggu mendidih Sambil tak tunggu mendidih, kita masukkan terus bumbu-bumbunya ya Ini dirasa-rasa aja dulu, kalau misalnya perlu sedikit ya Masukin sedikit, karena ini terija bakalan memasukkan 2 mie sekaligus Nah nggak lama prosesnya cukup, sekitar 1-2 menit airnya tuh udah mendidih Sekali bisa lihat tuh, nah ayahnya udah mendidih Step berikutnya tinggal kita masukkan daun katuk-katuk ya Ini di bahasa aku itu daun katuk-katuk, ini daun ini manis banget Apalagi kalau direbus biasa, atau kita tumis pake togi itu beneran enak banget Apalagi kita masukkan di dalam mie Ya ini langsung aja kita masukkan 2 bungkus mie intermie Yang modalnya itu sangat murah sekali ya Pastinya guys harganya cuma Rp2.000 Ditambah daun katuk-katuk yang ada di belakang rumah Kita ada bisa buat mie dengan sayur-sayuran tanpa sawi ya Kalau ada sawi memang aku juga buat sawi ataupun togi ataupun kol Tapi ini beneran sayur-sayuran mie sayur ya Nggak tau lagi mana Permikiran kalian, mungkin kalian nggak pernah coba Tapi wajib kalian coba karena kuahnya itu betulan manis banget Ada kebanyakan bicara ya teman-teman Tapi ini udah kita lihat, kita lihat Sekarang ini udah mendidih, sangat-sangat mendidih Kalau misalnya kalian rasa kurang pedas ya dengan cabai blender Tadi kalian boleh tambahkan bon cabai lagi Supaya mie-nya itu bisa keluar api ya dari mulut Nah ini udah hampir masak Ini lihat ini sambil mendidih airnya Memanaskan mie yang akan lembek Mie-nya udah masak Siap disajikan Ini kuahnya manis banget guys Lebih enak daripada sawi ya Kalian wajib coba banget Apalagi anak kos yang nggak mau ribet sama sekali Dengan bawa-bawa kompor, bawa tabung gas, beli minyak tanah ya Mending kalian pakai panci listrik aja Hemat dan juga enak Nah ini panci listriknya udah aku cabut cok ya Sampai jumpa